Bahkan di hampir semua platform jual beli online menyebutkan jika gambar gadis ini adalah gadis Jawa Namun, benarkah anggapan tersebut jika gambar gadis di uang pecahan 1 rupiah tahun 1954 ini adalah gadis Jawa? Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official Channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno Bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk Klik subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi seputar uang kuno lainnya Dan bagi teman-teman yang sudah lama memantau channel ini Namun belum subscribe, silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin, Jarobal, Amin Baik kawan, pada video kali ini kita akan mereview Uang kuno kertas Indonesia pecahan 1 rupiah tahun 1954 Di sini kita bukan bermaksud ingin menggurui Tapi hanya sekedar sharing dan bertukar informasi seputar uang kuno Sebagai seorang kolektor Sebaiknya kita bukan hanya sekedar koleksi saja Akan tetapi sebaiknya kita juga belajar sejarah mengenai uang yang kita koleksi Uang pecahan 1 rupiah tahun 1954 ini Biasa disebut dengan seri suku bangsa 1 Sedangkan yang tahun 1956 Disebut dengan seri suku bangsa 2 Uang ini memiliki ukuran 130 x 60 mm Uang ini didominasi warna biru tua Di bagian atas uang ini terdapat teks Republik Indonesia Di bawahnya terdapat tanda pembayaran yang sah dengan ejaan lama Lalu di bawahnya lagi ada tulisan 1 rupiah sebagai nominal Uang ini dihiasi dengan ragam hias flora ornament Dan juga ragam hias dua ekor burung yang saling berhadapan Uang yang sangat indah ini didesain oleh Bapak Abdul Salam Dan plat masternya dibuat oleh Bapak Usman Effendi Di bawahnya terdapat tahun emisi 1954 Uang ini ditanda tangani oleh Menteri Keuangan pada waktu itu Yaitu Dr. Ong Engdi Beliau lahir di Korontalo Tanggal 20 Juni 1910 Beliau memperoleh gelar dokter di Universitas Amterdan tahun 1943 Di bagian sebelah kiri terdapat hiasan cailus Dan juga ada angka 1 sebagai nominal Di sebelah kanan terdapat gambar seorang gadis Di katalog uang kertas Indonesia disebutkan Jika gambar gadis di uang 1 rupiah tahun 1954 ini Adalah gambar gadis Jawa Sebagian besar kolektor uang kuno Indonesia juga beranggapan Jika gambar gadis ini adalah gadis Jawa Bahkan di hampir semua platform jual beli online Menyebutkan jika gambar gadis ini adalah gadis Jawa Namun benarkah anggapan tersebut Jika gambar gadis di uang pecahan 1 rupiah tahun 1954 ini adalah gadis Jawa Coba perhatikan sekali lagi dengan sesama gambar gadis ini kawan Jika dilihat model sanggulnya sepertinya bukan model sanggul Jawa Sanggul Jawa biasanya halus dan rapi Sedangkan sanggul gadis ini terlihat agak kasar Juga hiasan rambut yang dikenakan gadis ini Sepertinya juga bukan hiasan konde yang biasa dipakai pada sanggul Jawa Lalu pakaian yang dikenakan gadis ini sepertinya juga bukan pakaian adat Jawa Biasanya orang Jawa pada waktu itu mengenakan kebaya atau kain jarik atau batik Dilansir dari laman situs merdeka.com Bahwa pada tahun 1954 Pemerintah mengeluarkan uang pecahan 1 rupiah bergambar gadis Sumatera Timur Saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu senior numismatik Surabaya Beliau mengatakan jika gambar gadis di uang pecahan 1 rupiah tahun 1954 ini adalah gadis Palembang Kata beliau gadis ini adalah seorang atlet tenis terkenal pada waktu itu Tapi seorang teman senior lainnya mengatakan Dan menduga jika gadis ini adalah seorang penari Tapi kalau menurut dugaan saya gadis ini adalah seorang putri bangsawan Melayu Palembang Dugaan ini dibuktikan dengan adanya foto dokumen Di salah satu buku berbahasa Belanda Di buku tersebut terdapat keterangan berbahasa Belanda yang berbunyi Yang artinya wanita Melayu dari Palembang Namun di buku tersebut tidak ada keterangan nama wanita itu Dimana alamatnya dan provisinya apa Jika ada teman-teman Youtube mengetahui nama alamat dan informasi penting mengenai gadis ini Bisa menulisnya di kolom komentar Mungkin andai beliau masih hidup pun Usianya sudah tua dan penampilnya sudah nenek-nenek Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada senior numismatik Surabaya Bos Poh Keherudin Nasution yang telah memberikan fotonya kepada saya untuk melengkapi video ini Di bagian belakang uang ini Terdapat teks Republik Indonesia Dan juga ada gambar Garuda Pancasila Lalu di bagian kanan kiri ada angka 1 sebagai nominal Juga terdapat nomor seri dengan 3 huruf dan 6 angka Di bawahnya terdapat teks undang-undang tentang larangan pemalsuan uang ini Uang ini dicetak oleh percetakan kebayoran Envy Dan memiliki pengaman serat halus Menurut harga katalog uang kertas Indonesia Kondisi bagus harganya Rp30.000 Kondisi biasa Rp15.000 Dan kondisi jelek Rp5.000 Uang pecahan Rp1 tahun 1954 ini lebih sulit dibandingkan dengan yang tahun 1956 Uang ini biasanya dipakai untuk mahar pernikahan Karena memiliki desain yang unik dan indah Uang ini sangat berkesan bagi saya Karena uang ini adalah uang yang pertama kali Saya koleksi di awal-awal mengoleksi uang kuno Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi Mulailah dari sekarang Mumpung harganya masih terjangkau Demikianlah video kita kali ini Tentang uang pecahan Rp1 tahun 1954 Atau seri suku bangsa 1 Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua Apabila ada kritik dan saran Silahkan menulisnya di kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya